Pada sidang sesi kedua, Mahkamah menggelar sidang perselisan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lewu Timur yang diajukan oleh pasangan calon Irwan Bahri Syam dan Andih Muhammad Ryo Patawiri di ruang sidang panel 1 MK pada Kamis 28 Januari 2021. Dalam sidang yang dipimpin ketua MK, Anwar Usman, kuasa hukum pemohon Muhammad Iqbal mengungkapkan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Thorik Husler dan Budiman, serta adanya ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon baik secara nyata dan diam-diam. Selain itu, adanya pelanggaran di beberapa tempat pembutuhan suara, yakni di TPS Kecamatan Tawuti dan Kecamatan Tomoni, akan tetapi tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemilihan suara ulang, serta adanya pemilih tambahan yang mencoblos, namun bukan warga Lewu Timur di berbagai kecamatan. Sementara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lewu Utara, pasangan calon nomor urut 3 Arsyad Kasmar dan Andi Sukma melalui kuasa hukumnya Sururudin mengatakan terkait penundaan pemilihan kepala desa di 102 desa yang dilakukan oleh Bupati Petahana telah mempengaruhi jumlah suara pemohon, serta adanya pertemuan yang dilakukan oleh aparatur desa dengan Bupati Petahana bertujuan untuk memenangkan Bupati Petahana, Indah Putri Indriani. Selain itu juga terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Petahana dengan menggunakan bantuan langsung tunai melalui aparat desa kepada warga pemilih untuk memilih Bupati Petahana. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan hasil rekapitulasi penguntungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Lewu Utara. Pada sidang perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajini dan Kepulauan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 2, Rahman Asagaf Muammar Muhayang, melalui kuasa hukumnya Agustiar mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Muhammad Yusran Lalagou Yasban Samana selaku pihak terkait, yakni adanya bantuan berupa pembagian sembaku dengan iming-iming untuk memilih pihak terkait, serta ada salah satu kecamatan untuk menghimpun dan mobilisasi masyarakat yang akan diberikan insetif untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu, pasangan calon nomor 1 yang juga masih pertahanan Bupati Pangkajini dan Kepulauan menggunakan program pembagian jenset bagi para nelayan dengan menggunakan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati Pangkajini dan Kepulauan, serta memerintahkan KPU-KPU Bupatan Pangkajini dan Kepulauan untuk melakukan pemukutan suara ulang di enam kecamatan. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis 4 Februari 2021 dengan agina mendengarkan keterangan termohon KPU, jawaban pihak terkait, serta jawaban dari bawah seluh. Banji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Banji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan terkait, serta jawaban pihak terkait, serta jawaban pihak terkait. Banji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan terkait, serta jawaban pihak 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 terkait.